assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my great students how are you today i hope that you are wise fine and stay at your home firstly i would like to introduce myself my name is miss suryane and you can call me miss sury alright i don't also forget to remember all of you to obey the protocol of health namanya protokol kastiyata yaitu 3m nya yang tentunya anak-anakku sudah hafal ya alright are you ready to study english let's get a study for today we still study in chapter 1 namely good morning how are you and then we will learn about to greet and we just focus in the material about greeting yaitu menyapa and the basic competence untuk hari ini anak-anakku yaitu 3.1 yaitu 3.1 it is related with the student's knowledge terkait dengan pegetahuan anak-anakku yang melibatkan tindakan menyapa and then about the learning purposes terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan ungkapan pada teks interpersonal terkait tindakan menyapa dan menanggapinya alright no what is greeting apa sih itu menyapa oke let's see together yang tentunya anak-anakku sudah tahu ya ada beberapa yang sudah paham tahu ya apa itu greeting nah we see together greeting is an expression of friendly or expectful regard yaitu in Indonesia kita katakan bahwa sebuah ungkapan yang biasa digunakan oleh seseorang untuk melakukan tegur sapa atau salam dengan orang lain nah anak-anakku bagaimana cara menyapa seseorang atau orang lain in English oke let's check it down nah we want to see in the slide kita lihat bersama-sama there are two styles or two jadi ada dua cara yaitu formal and informal yang mana dikatakan menyapa secara formal yaitu ketika kita tidak belum pernah kenal seseorang ataukah tidak akrab atau yang lebih tua dari kita nah yang dikatakan informal cara informalnya itu ketika kita sudah akrab dengan seseorang ataukah umurnya lebih muda dari kita atau teman sebaya maka kita gunakan ungkapan informalnya ungkapan greeting secara informalnya nah we want to see together about informal greetingnya nah bagaimana cara menyapa secara formalnya nah listen to me good morning kita respon dengan kata good morning nah kapan digunakan itu ketika itu jam at 12 o'clock in the midnight jam 12 setengah malam until 12 pm atau 12 siang nah next good noon we respon we respon it with the good noon nah kapan digunakan itu ketika pas sekali dengan jam 12 siang nah next good afternoon we respon it with the good afternoon nah artinya digunakan ketika lewat dari jam 12 pm atau jam 12 siang until 6 at 6 pm atau jam 6 menjelang maghrib oke next good evening we respon it with the good evening nah itu artinya digunakan ketika at 6 o'clock pm until before go to bed jadi sampai sebelum kita tidur oke nah ada istilah tadi pm pm atau antim radium dengan pm post meridium jadi em itu digunakan pada jam 00 atau jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang kemudian pm itu maksudnya jam 12 siang sampai jam 11 59 malam oke misuriani think it's clear sudah jelas sekali ya yang misuriani sudah jelaskan oke the next secara informalnya nah hi hello nah kita bisa merespon dengan kata hi hello kata hi bisa di respon dengan kata hi atau hello atau hello kita bisa meresponnya dengan hi atau hello beda dengan tadi good morning itu tidak bisa di respon dengan ungkapan lain misalnya good noon tapi good morning di respon dengan kata good morning juga oke sudah jelas it's clear until here sampai disini sudah clear jelas jelas sekali ya oke nah tentunya setelah kita menyapa seseorang belum percakapan itu belum berakhir sampai disini biasanya kita menanya apanya alright betul sekali kita menanyakan tentang kabar seseorang nah how to say in english let's check it down nah ini it is the way to ask someone condition untuk menanyakan kabar seseorang there are two ways also jadi ada juga dua cara namely formal formal dengan formalnya nah bagaimana secara informalnya let's listen to me dengarkan saya what's up howdy her thing how's you like artinya semua itu adalah apa kabar jadi anak-anak kalau mau mengungkapkan dalam bahasa inggris apa kabar secara informalnya kalian bisa you can choose one of them nah how to respond bagaimana meresponnya you can say that i'm fine thank you great thank you pretty well oh so so thank you nah itu artinya semua sehat dalam keadaan sehat nah bagaimana kalau kurang sehat maka we can say that not so kurang saya kurang sehat nah itu tadi ungkapan secara informanya bagaimana secara formalnya kita lihat please listen to me how are you seperti tadi yang ibu guru sudah gunakan di awal video ini how's everything with you how's everything going how are you doing how have you been itu semua artinya apa kabar you can choose one of them jadi bisa memilih salah satunya nah how to respond it kita bisa katakan i'm fine thank you everything is fine thanks very well thanks i'm good thank atau i'm good thank you not so bad itu artinya semua dalam kita dalam keadaan sehat atau saya dalam keadaan sehat nah bagaimana kalau kurang sehat maka we can say not so good not very well artinya kurang sehat and ekstra dan sebagainya oke nah setelah kita menanyakan kondisi seorang biasa kita melanjutkan juga percakapan dengan mengatakan seperti ini saya senang bertemu dengan Anda kembali oke how to say it kita lihat bersama it's nice to meet you nah kita bisa merespon dengan kata it's nice to meet you too seharusnya ada kata to di belakangnya ya good to see you kita responnya dengan good to see you too it's a pleasure to meet you it's a pleasure to meet you too it's an honor to meet you nah responnya it it is an honor to meet you nah itu adalah ungkapan yang mengatakan senang bertemu dengan Anda nah bagaimana kalau kita baru pertama kali bertemu maka kita biasa mengatakan how do you do nah kita bisa meresponnya dengan how do you do nah ini yang pertama kali misuriani gunakan pada saat membuka pertama kali grup whatsappnya nah ketika itu ibu guru mencoba mengatakan how do you do nah ada beberapa siswa mengatakan I'm fine I'm far well nah itu never mind tetapi untuk kali ini karena kita sudah pelajari maka kata how do you do itu direspon dengan kata how do you do sudah jelas oke nah sekarang I think it's clear for you sudah jelas sekali kita lihat bersama di example nah misurian akan membaca pada percakapan misurian ini dan anak silahkan merespon di rumah pada saat studentnya oke good morning students alright bagus sekali oke direspon dengan good morning mom oke how are you oke alright betul sekali we are fine mom thanks and you oke I'm good thanks oke sudah jelas sekali ya sudah jelas penjelasannya dan sudah jelas contohnya oke we will see about the assignment tugasnya untuk par A itu number one anti number two anak-anak silahkan memilih salah satu jawaban yang ada di dalam boxnya untuk Barbie itu number three until number five itu anak-anakku silahkan ada pertanyaan questionnya di bawah itu adalah soal multiple choice dan dimana anak-anakku hanya memilih satu jawaban yang tepat untuk mengisi bla-bla-blanya atau blanknya alright sudah jelas untuk parsinya untuk parsinya adalah ini adalah soal isian singkat dimana anak-anakku bisa memilih menjawab pertanyaan pada yang sudah ibu guru ungkapan yang ibu guru sudah jelaskan kecuali number nine itu dimana materinya itu ada pada pertemuan sebelumnya tentang the social function atau the purposes of greeting bagaimana tujuan dari mempelajari greeting ini untuk partinya anak-anakku kita menyapa seseorang berdasarkan based on the clock in the picture jadi waktu pada jarum jam nya yaitu for example number one nya itu karena dia IM berarti biasanya itu adalah pagi kurang 10 menit jam 11 maka kita katakan good morning dan next dan seterusnya anak-anakku bisa lihat i think that's all for today dan saya pikir tugasnya sangat jelas if you have problem and any question you can call me or chat ask me via whatsapp group i think that's all for today thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat